Pertanyaan yang keempat berkaitan dengan zakat ustadz, benarkah ada zakat barang berharga selain emas seperti mutiara, berlian, dan lain sebagainya? Ini memang nanti jadi agak sedikit, apa ya, apa namanya, jadi keliru-keliru gini. Emas memang berharga, tapi ketika emas wajib bukan karena dia berharga, walaupun emas berharga. Oke, maksudnya apa? Keberhargaan emas ini tidak bisa dikiaskan kepada barang-barang lain yang juga berharga, bahkan bisa jadi berharganya lebih berharga daripada emas. Karena nanti kadang-kadang ada orang hari ini keliru-keliru, emas saja berharga, ini juga lebih berharga, berarti dia lebih mahal, harusnya lebih kena zakat. Oke, ini kan kias aulawi nih, maksudnya kias itu disamakan dengan lebih. Nah, kalau emas saja wajib, berarti yang lebih dari emas harusnya wajib, kan begitu. Tapi logika ini ternyata tidak benar. Kenapa? Karena emas itu sendiri memang berharga, tapi apakah gara-gara emasnya atau gara-gara berharganya? Ternyata gara-gara emasnya. Karena ternyata para ulama nanti menyebutkan kalau emas kok dijadikan perhiasan yang halal buat perempuan, ternyata mayoritas ulama tidak mewajibkan zakat atas emas itu. Makanya dia kehilangan, apa namanya, kewajibannya. Dan para ulama, bahkan nanti kita ketemu di dalam kitabnya Ibn Abdilbar al-Istidkar, beliau menyebutkan bahwasannya hal ini menjadi kesepakatan para ulama. Kesepakatannya apa? Koleh Ibn Abdilbar, Abu Omar Yusuf bin Abdulah. Beliau berkata begini, ini salah seorang ulama maliki yang meninggal tahun 463 saat itu. Beliau mengatakan, Dan ulama bersepakat, Dan sesungguhnya, Ketika berupa benda yang berharga, Atau berupa yakut, ini juga benda berharga juga, Yang mana tidak ada emas dan juga tidak ada perak. Dan ini menjadi kesepakatan ulama. Maksudnya apa? Kemudian yang lain-lain sebagai zamrut, Kemudian yang lain sebagainya. Itu periasan-periasan mahal itu. Itu bukan hanya ada hari ini. Di zaman dulu juga sudah ada. Dan para ulama ternyata tidak mengatakan itu wajib dengan dalil-dalil bahwasannya memang Nabi tidak mewajibkan. Makanya, Kalau ditanya apakah ada zakat barang berharga, Sebenarnya tidak ada. Tapi kalau zakat emas, Ada. Makanya jangan sampai kiru. Bukan berarti emas ada zakatnya karena berharga, Berarti berharga itu menjadi alasan diwajibkannya emas, Tidak selalu. Karena kadang-kadang berharga itu juga debatable. Termasuk juga subjektif. Maksudnya bagi sebagian orang, Itu mobil Fortuner mungkin tidak berharga. Tapi bagi sebagian orang lain, Mobil Avanji saja sangat berharga. Karena misalnya dia itu sudah ngumpulkan uang lama, Baru kebeli. Itu berharga banget. Tapi bagi sebagian orang, Itu beli mobil spot, Mobil-mobil mahal itu cuma menunggu sekian detik. Kan berharga itu kan sangat-sangat subjektif. Dan berharga tidak menjadi ilat, Bahwasannya suatu barang itu menjadi wajib zakat. Maka jawabnya selain emas dan perak, Kalau dia berupa berhiasan, Walaupun dia berharga, Para ulama sepakat di zaman Ibn Abdul Bar, Bahwasannya hal itu tidak dikenakan zakat. Kalau hari ini ada yang bilang zakat, Maka sebenarnya dia telah menyalahi dari kesepakatan ulama zaman dulu. Karena memang dari zaman dulu, Bukan berarti perhiasan tidak ada. Ada dan mereka tidak mewajibkannya. Ini yang menjadi catatan tentang zakat barang berharga. Dan telah menjadi kesepakatan ulama zaman dulu. Oke, ini pertanyaan yang keempat.